Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anak-anak Hari ini kita akan membahas mengenai materi yang berhubungan dengan mata pelajaran administrasi umum Jadi kita belajar di bab awal mengenai memahami administrasi dan mengelompokkan jenis-jenis administrasi Apa itu administrasi? Jadi administrasi kalau secara umum pada umumnya orang awal Mengatakan bahwasannya administrasi itu yang berhubungan dengan pencatatan peruangan Atau yang melakukan kegiatan yang berhubungan dengan peruangan Tapi sebenarnya bukan seperti itu Jadi administrasi itu pengertiannya sangat luas Misalnya administrasi itu pengertiannya umum Jadi administrasi sebenarnya berasal dari bahasa Yunani Bahasa Yunani itu lebih dikenal dengan istilah bahasa latin Apa administrasi? Kalau bahasa latinnya yaitu ad dan ministrasi Artinya apa? Kalau di bahasa Indonesia kan Itu adalah melayani, membantu, atau memenuhi Kalau di dalam bahasa Inggris beda lagi Kata ad itu berarti intensif Dan ministrasi berarti to serve Atau kalau bahasa Indonesia nya dikenal dengan istilah melayani Jadi secara etimologi Kata administrasi berarti melayani secara rapi dan sempurna Administrasi sendiri memiliki dua pengertian yang berbeda Nah pengertian administrasi itu dibagi menjadi dua Ada pengertian administrasi dalam arti sipit Dan ada pengertian administrasi dalam arti luas Kalau pengertian administrasi dalam arti sipit Itu diambil dari istilah bahasa Belanda Yaitu administrati Yang artinya pekerjaan, ketata usahaan, dan kesegretarisan Jadi kegiatannya itu yang berhubungan dengan surat menyurah Yang mencatat, mengolah, mengganggakan, mengarsikan, dan lain-lain Nah itu kalau administrasi diartikan dalam arti arti sipit Jadi yang berhubungan dengan kegiatan pencatatan Dokumen-dokumen yang ada di dalam perusahaan Terus kemudian administrasi kalau diartikan dalam arti luas Yaitu adalah keseluruhan proses kerjasama antara dua orang atau lebih Nah dalam rata mencapai kegiatan yang telah ditentukan Biasanya memanfaatkan fasilitas yang ada di perusahaan Atau sarana dan prasarana yang ada di dalam perusahaan Jadi kalau dalam arti sipit yang berhubungan dengan pencatatan Kalau dalam arti luas itu yang berhubungan dengan kegiatan kerjasama Antara dua orang atau lebih Itu pengertian administrasi secara sempit dan secara luas Terus kemudian dalam kegiatan administrasi Biasanya melibatkan pihak-pihak terkait Siapa saja yang melaksanakan kegiatan administrasi Yang pertama yang pasti itu adalah kepala administrasi Atau dalam bahasa Inggrisnya itu administrator Siapa kepala administrasi? Kepala administrasi di sini Biasanya seseorang atau orang yang membuat suatu kebijakan Dan peraturan mengenai kegiatan administrasi di dalam sebuah perusahaan Terus yang kedua selain ada kepala administrasi Ya pihak-pihak yang terkait dalam proses kegiatan administrasi Itu ada yang namanya pimpinan pelaksanaan Atau seorang manajer Siapa seorang manajer? Seorang manajer itu adalah orang yang mengatur para pekerja yang ada di sebuah perusahaan Bukan hanya mengatur para pekerja Seorang manajer biasanya juga mendayakunakan fasilitas yang ada di perusahaan Dan juga mendayakunakan keuangan yang ada di perusahaan Ini selain ada kepala administrasi Kemudian ada manajer yang ketiga Pihak-pihak yang melakukan kegiatan administrasi Itu ada yang namanya pembantu ahli atau staff Siapa itu pembantu ahli atau staff? Pembantu ahli itu adalah orang-orang yang memiliki kompetensi Skill, kemampuan di bidangnya masing-masing Biasanya pembantu ahli itu tugasnya membantu manajer dan administrator Yang dalam melakukan kegiatan administrasi Terus yang keempat Yang tidak kalah penting lagi Itu adalah pekerja atau pegawai atau worker Pekerja dan pegawai ini merupakan salah satu komponen yang ada di dalam kegiatan administrasi Para pekerja ini biadanya yang melakukan kegiatan tersebut Yang menghasilkan sebuah produk Yang menghasilkan sesuatu Jadi itu adalah komponen-komponen atau pihak-pihak yang menjalankan kegiatan administrasi Terus kemudian di dalam kegiatan administrasi Itu pasti melibatkan beberapa unsur di dalamnya Unsur-unsur tersebut ada apa saja? Yang pertama adalah manusia Manusia itu adalah orang-orang yang melakukan kegiatan administrasi Yang menggerakkan kegiatan administrasi Di dalamnya bisa diartikan sebagai administrator Salmanager Terus kemudian bisa staff Dan bisa worker Terus yang kedua Unsur yang kedua dalam proses kegiatan administrasi Itu harus melibatkan yang namanya harta kekayaan Atau material Atau modal Jadi proses kegiatan administrasi juga membutuhkan harta kekayaan Harta kekayaan itu bukan hanya berupa uang saja Melainkan bisa berupa sebuah bangunan Tanah Tantor Pabrik Atau fasilitas-fasilitas yang lainnya Terus yang ketiga Unsur yang terakhir dalam proses kegiatan administrasi Itu adalah metode Atau metode Nah metode itu merupakan salah satu cara Perusahaan melakukan kegiatannya Atau sistem yang diberlakukan oleh perusahaan Atau prosedur yang dilakukan oleh perusahaan Untuk mencapai tujuannya Jadi perusahaan satu dengan perusahaan yang lainnya Memiliki metode yang berbeda-beda Menyesuaikan kebutuhan perusahaan Nah jadi pergiatan administrasi ya Bisa berjalan dengan mulus Bisa berjalan sesuai dengan kegiatan Kalau ada ketiga unsur tersebut Terus ada manusia ya Manusia juga perlu modal atau warta kekayaan Perusahaan juga perlu yang namanya metode atau cara Agar kegiatan yang ada di perusahaan itu Bisa berjalan dengan terorganisir Jadi itu adalah unsur-unsur yang ada di dalam kegiatan administrasi Terus kemudian ada jenis dan penggolongan administrasi Nah jenis administrasi Di sini dibagi menjadi tiga Ada administrasi publik Biasanya administrasi publik itu Berurusan dengan birokrasi Berurusan dengan pengaturan dan undang-undang Biasanya melibatkan tiga elemen penting negara Yaitu legislatif Terus yudikatif Dan legislatif Jadi kegiatan administrasi publik itu Membahas kajian pokok Tiga elemen penting tersebut Terus yang kedua Nah jenis yang kedua Ada administrasi pembangunan Administrasi pembangunan Itu biasanya Suatu negara Melakukan kegiatan kontrol Terhadap usaha Atau perkembangan Yang ada di wilayahnya Atau yang berada di negara tersebut Yang ketiga Ada jenis administrasi lingkungan Administrasi lingkungan itu apa? Administrasi lingkungan itu Biasanya mengenai wawasan tentang lingkungan Yang tidak menyenyakitkan Wawasan Kemanusia Dan lingkungan yang ada di sekitar Itu adalah Jenis-jenis administrasi publik Administrasi pembangunan Dan administrasi lingkungan Selain itu Administrasi Juga digolongkan Kalau menurut profesor Dr. Prayudiyas Atmosugirjo Serjana Hukum Menggolongkan ilmu administrasi Menurut bidang operasinya Itu adalah Sebagai berikut Jadi digolongkan menjadi empat Ada administrasi negara Yang didirikan oleh sebuah negara Tujuannya untuk kepentingan negara Yang melibatkan Perundang-undangan Sebagai tujuannya Terus yang kedua Ada administrasi niaga Administrasi niaga itu Dibentuk oleh Organisasi niaga Tujuannya untuk Kepentingan Niaga Atau perusahaan niaga Terus kemudian ada Administrasi internasional Administrasi internasional Juga sama Dibentuk oleh Internasional Tujuannya untuk Kepentingan Internasional Dan yang terakhir adalah Administrasi sosial Dibentuk oleh Lingkungan sosial Dan juga tujuannya Untuk kepentingan Sosial Terus kemudian Itu ya Untuk pertemuan kali ini Terima kasih Semoga bermanfaat Selamat belajar Jaga kesehatan Dan jaga keusahaan Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih 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 Terima kasih